Intro Semangat pagi Selamat pagi kepada anak-anak semuanya Siswa kelas 11 Bapak Ahmad Disney Pada materi Matematika Perbinatan Di kelas 11 Yang lalu, kita sudah belajar Tentang teori berkaitan Kali ini lajurannya tentang Penggunaan suku banyak Dalam kehidupan sehari-hari Nah, tujuh pembelajarannya itu Adalah agar kalian bisa Menerapkan teori tentang suku banyak Dalam pembacaan masalah Yang berhubungan dengan kehidupan kita Sehari-hari Ini materi yang menjaga Tapi, jika ada yang Kurang-kurang Bisa tanyakan di tolong Pembahasan di sini Selamat pagi Video yang akan banyak Semangat Materi Matematika Peminatan Pertemuan yang ke-6 Untuk kelas 11 Penggunaan Polinomial Bisa dilihat di bukunya Itu di halaman 142 Nah, sekarang kita lanjut saja Itu di halaman 142 Adalah kegiatan 48 Nanti itu akan Kalian kerjakan ya Bersama Sekarang kita lihat contoh Di halaman 152 Jadi contoh di halaman 152 Ini adalah Contoh yang Dilihat dari Model di halaman 142 Tadi Nah Soal nomor 5 ya Soal yang Nomor 5 Oke Seorang pedagang Menggunakan kotak karton Dengan volume 14.000 cm3 Untuk pengelpatan Alas kotak Harus bersegi Karena alas ongkos Jumlah keliling Dan tinggi paket Harus sebesar Dengan yang akan Diterima Oleh jasa Paket distributor Yaitu 180 cm Sisi alas Tidak boleh lebih panjang Dari 25 cm Untukkan ukuran karton Yang harus digunakan Oleh distributor Nah Berarti kan Ada karton Kita buat dulu saja Sebuah kubus ya Karena Kardusnya ini Memiliki alas persegi Walaupun Mesti jadi gambar Nanti prisma ya Mesti gambarnya kubus Anggap namanya ini P Maksudnya ini P Ini dia T Nah Diketahui Volumenya Adalah 14.000 Maka Sesuai dengan rumus volumen A panjang Kali lebar Kali tinggi Adalah 14.000 Maka diperoleh lah nanti P Pangkat dual Kali inti Hasilnya adalah 14.000 Nah Yang diketahui berikutnya Jumlah keliling Dan tinggi paket Harus sama dengan 180 Jumlah keliling Berarti kelilingnya siapa? Keliling Ya Ditambah dengan Tinggi Ini hasilnya adalah 180 Kelilingnya adalah 4P ya Karena beruntuk persegi Tingginya adalah T Sama dengan 180 Dari sini Diperoleh lah T nya adalah 180 Dikurang dengan 4P Nah Sisi alas Tidak boleh lebih panjang Dari 25 Berarti kita buat Untuk alasan B Tidak boleh terletak diantara 0 Sampai dengan 25 Boleh 25? Boleh ya Maka dia harus pakai Sama dengan Nah Sekarang T nya kita Substitusi Mari Sehingga hasilnya T kuadrat Dikalikan dengan 180 Dikurang dengan 4P Sama dengan 14.000 Ya Kali masuk 180 B pangkat 2 Kali masuk Kurang 4P Pangkat 3 Sama dengan 14.000 Kita pindahkan ya Ini pindahkan semua sumari Jadi menjadi 4P Pangkat 3 Dikurang 180 B kuadrat Ditambah dengan 14.000 Ini sama dengan 0 Ternyata Ini kan membentuk Suatu polinom Dengan Driesennya 3 Maka kita tinggal mencari Akar-akar Dari Polinom tersebut Oke Mencari akar-akarnya Jadi soalnya adalah 4P Pangkat 3 Dikurang 180 T Ditambah dengan 14.000 Boleh ya Ini kita bagi dulu dengan 4 P pangkat 3 Dikurang dengan Dibagi 4 45 Ya T Ditambah dengan Dibagi 4 305 Ya 3500 Nah Sekarang kan kita tinggal mencari Berapa T nya Yang bisa dicoba-coba Sehingga hasilnya itu harus sama dengan 0 Ya Misalnya kita ambil lah P nya ini Adalah 10 Ya Ini kita pakai feeling nih Kita pakai feeling Kita ambil P nya Sama dengan 10 Maka Artinya adalah 10 Pangkat 3 Dikurang 45 Dikali dengan 10 Tambah dengan Oh Ini salah nih Ini harusnya adalah Kuadrat ya Betul Ini kuadrat Ini kuadrat Berarti 45 kali 10 kuadrat Tambah 3500 Sama dengan 0 10 Pangkat 3 adalah 1000 Kurang 45 Kali 100 Tambah dengan 3500 Sama dengan 0 1000 Kurang 45 kali 100 4500 Tambah 3500 1000 Tambah 3500 4500 Yang penting kita tulis lah 4500 Dikurang dengan 4500 Sama dengan 0 Atau 0 Sama dengan 0 Benar Berarti kalau dia benar Maka D Sama dengan 10 Adalah Salah satu akan Oke Untuk mencari yang lain Kita bisa menggunakan Pakai Komplar ya 45 D Kuadrat Ditambah dengan 3500 Sama dengan 0 Komplar P pangkat 3 P kuadrat P Konstanta Disini 1 Disini Min 45 Disini 0 Disini 3500 Sya Untuk nilai P Sama dengan 10 Oke Buat garis seperti ini Ya Tambah Dengan menggunakan Horner Turun 1 Kan Turun 1 Kali 10 10 Min 45 Tambah 10 Min 35 Kali 10 Min 350 0 Tambahkan ini Min 350 Min 350 Min 3500 Dicetelahkan hasilnya 0 Sehingga hasil baginya Ya Adalah T pangkat 2 Dikurang dengan 35 B Dikurang dengan 350 Nah Apakah ini bisa difaktorkan Coba kita cari aja diskriminannya Ini B kuadrat Dikurang dengan 4 C B nya adalah Min 35 Kuadrat Kurang 4 Hanya adalah 1 C nya adalah Min 350 Ya Hasilnya 12 25 Tambah Oke Hasilnya adalah 26 2625 Ternyata diskriminannya positif Maka nanti ini memiliki Akar Atau faktor yang positif Berarti Dia bisa memenuhi Nah Tapi Karena 2625 ini akarnya Tidak bulan Maka ini kita abaikan Nah jika akarnya koma-koma T karpen itu Payah dipotong Oke Kembali Tadi diketahui Adalah 4T Ditambah dengan T Adalah 180 P Kita peroleh Sama dengan 10 Sehingga bisa kita tulis 4 kali 10 Ditambah dengan T Hasilnya adalah 180 40 Ditambah dengan T Hasilnya adalah 180 Dan T Adalah 140 Sehingga Yang ditanya itu adalah Ukuran Dari Karton Ingat Tadi kartonnya Alasnya berbentuk persegi Angka panjangnya adalah CP 10 Sentimeter Lebarnya juga CP 10 Sentimeter Dan tingginya adalah 140 Sentimeter Demikianlah Pembahasan tentang Penggunaan Kolinomial ya Dari soal di buku Alaman 152 Nomor D Terima kasih Baiklah Bagaimana penjelasan Tentang Akadir Tadi Yang menggunakan Suku banyak Dalam Pembahasan Kita simpulkan saja Jika Nanti kita menemukan Soal-soal Alaman Pembahasan Tentang Suku banyak Dalam Pembahasan Itu Mantalah Pembahasan Harus Ubah Dalam Pembahasan 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 Yang disangka Dalam Parable X Kemudian Gunakan Simpan Dari Akadir Semuanya Nah Yang nanti 6 Tentu Jika Disimpusi Semuanya Semuanya Kita bisa Gunakan Metodian Horner Dan Selamat Jumlah Untuk 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 Solusi Demikianlah Matari Kita Hari Ini Penutup Materia Semuanya Kita Minggu depan Akan Belajar Ke Materia Lingkaran Semoga Kita Tetap Sehat Agar Bisa Bertemu Lagi Pada Pertemuan Berikutnya Selamat Member Terima 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 Tensi Terima Terima S Enfin